Kalau menurut saya, PDII Perjuangan sudah bergerak lebih cepat dari mereka yang duluan deklar. Kalau kemudian belum dideklarasikan saja, nilai surveinya Ganjar cuma selisih 1, dengan Prabowo yang sudah deklarasi sekian lama, sebagai calon presiden dari Gerindra. Lanjut, Bang. Lanjut, Bang, Adian. Iya, ini ada suara lain masuk. Oke. Nah, kalau kemudian angka survei tadi sebelum deklarasi, sementara Prabowo sudah deklarasi sekian lama sebagai calon presiden dari Gerindra, ya tentu sebuah perbandingan yang tidak apple to apple ya. Perbandingan apple to apple itu kalau sudah sama-sama deklarasi. Kenapa demikian? Dari apa yang terjadi pada Anies, dia sempat naik saat deklarasi. Tadinya dia di bawah, lalu dia sempat naik pada deklarasi. Artinya, deklarasi ini sangat signifikan untuk kemudian mendongkrak elektabilitasnya, keterpilihannya. Jadi kalau mau dibuat apple to apple adalah seluruh capres setelah dia deklarasi. Dan kalau dari trennya, saya percaya bahwa setelah deklarasi disurvey, maka Prabowo akan jauh di bawah Ganjar. Seperti itu, Mbak. Bang Adian, berarti intinya bahwa no problem ya, masih tetap PD, PDIP gitu dengan Pak Ganjar ya, walaupun belum ada cowok presnya ini, kan kita juga masih menunggu ini. Bagaimana ya, bagaimana kita mau takut atau kita khawatir kalau melawan Prabowo yang berkali-kali kalah gitu loh. Prabowo belum pernah punya pengalaman menang, pengalamannya kalah terus. Sebenarnya, nggak menyenangkan buat kita bertanding dengan orang yang berkali-kali kalah. Apa? Kayaknya gimana gitu? Nggak asik gitu loh. Baik. Sorry, Indre. Gak apa-apa. Biasanya, orang aku itu bakal kalah, itu biasa ya. Dan mungkin nggak baca sejarah juga, Om Lincoln itu kalah 20 kali, yang ke-21 kali, bukan, maksudnya begini, Indre. Kan menjadi presiden-presiden Amerika. Jangan emosional dong, lu gimana. Kita butuh lawan yang juga pernah menang gitu loh. Kalau lawan yang kalah terus, nggak apa ya, nggak greget gitu loh. Dari. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih.